Shalom membelai Kristus, kita berjumpa lagi di dalam acara kuasa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar perkataan, Oh ini pekerjaanku, jadi aku berhak melakukan apapun dengan pekerjaanku. Ini keluargaku, aku berhak melakukan apapun dengan keluargaku. Oh ini hartaku, aku berhak melakukan apapun dengan hartaku. Saudara, tahukah saudara bahwa segala yang kita miliki itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak punya hak untuk itu semua. Kita hanya dipercaya sebagai pengelola. Dan saya percaya membelai Kristus adalah pengelola yang baik untuk itu. Setiap pekerjaan, keluarga, harta, apapun yang saudara miliki, saudara bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa pakai untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara. Mari kita belajar untuk menyerahkan kata-kata hak untuk memiliki. Tetapi kita mempercayai bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya. Demikian dalam kehidupan ini, muliakan Tuhan dengan menceritakan betapa baiknya Tuhan kepada saudara melalui kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dan kesaksian hidup saudara. Kolos 3.23 mengatakan, apapun juga yang kau kerjakan atau kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Nah, saudara ku yang dikasih Tuhan, persiapkan hati untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan dan memuliakannya. Dan kita mau berdoa. Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersama keluarga, memuji menyembahmu, dan belajar untuk menyerahkan hak kami, untuk memiliki segala kepercayaan yang Tuhan beri. Tetapi kami mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya, untuk mengelolanya, untuk memuliakan namamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amen. Selamat memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali bersama kami semua disini dalam program Kuasa Pujian dan Penyembahan. Saat-saat ini, ialah kita semua yang ada disini dan Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun, semua kita berserah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin langkah kita. Apapun yang kita lakukan, karena kita percaya, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. mari Saudara kuatkan iman kita melalui pujian ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita keluarkan suara kita dari hati. Fokuskan mata hati kita kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, pimpin langkah kita. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Pimpin langkahku, nyatakan Tuhan kembuliaanmu, yang berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. berjalan dalam rohmu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. berjalan dalam rohmu. Menyatakan Tuhan, kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. berjalan dalam rohmu. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. berjalan dalam rohmu. berjalan dalam rohmu. ku tak mau berjalan dalam rohmu. Ku perlu Tuhan, berjalan dalam rohmu. 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 Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Raymond. Dan ini istri saya. Apa ya Pak? kami bersyukur kali ini boleh diberi kesempatan untuk berbagi. ada pun topik ataupun tema yang akan kami bagikan kali ini adalah mengenai iman. Kenapa iman? Karena kami melihat iman ini adalah penggabungan dua aksi besar. yaitu aksi dari Tuhan dan aksi dari manusia. Untuk membukanya, kami akan membacakan dari firman Tuhan dari kitab Ibrani. Ibrani 11 ayat 1 yang berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ini yang menarik. Disini dikatakan bahwa bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Padahal secara manusia yang namanya bukti itu adalah sesuatu yang harus sudah dilihat duluan. Adalah sesuatu yang bisa bahkan disentuh, dipegang, atau bisa dilihat dengan real. Nah makanya kami akan berbagi melalui kesaksian hidup kami juga mengenai iman ini. Iman kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan kata faith. Faith itu ada lima huruf di dalamnya. Nah F yang pertama itu adalah fearless. Nah bagi kami iman itu adalah tidak ada ketakutan di dalamnya. Iman itu adalah sesuatu keberanian. Itu yang kami lakukan saat kami pertama kali memutuskan untuk pindah dari Salatiga ke Jakarta. Kami mengambil langkah iman. Kami berani. kami tidak tahu apa yang akan terjadi di Jakarta. Tetapi ketika Tuhan panggil kami untuk ke Jakarta, ya kami ikut saja. Ya bahkan waktu itu kenapa ini kami katakan sebagai langkah besar. Karena dengan mengambil keputusan itu waktu itu kami harus berpisah terlebih dahulu kurang lebih selama satu tahun. Karena saya harus pindah dulu ke Jakarta dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelumnya sebelum akhirnya istri saya dan anak saya ikut pindah ke Jakarta. Nah kata yang kedua huruf yang kedua dari fit adalah huruf A. Artinya adalah amaze. Bagi kami setelah kami melakukan keberanian itu kami mulai takjub dengan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami terutama saat kami di Jakarta. Satu persatu Tuhan menunjukkan keajaiban-keajaiban itu yang membuat kami sangat emis. Oh begini ternyata ya setelah kami berani melangkah dengan iman kami merasa emis. Ya. Karena waktu itu bahkan kami harus memulai dengan sesuatu yang tidak mudah waktu pertama kali kami di Jakarta. Tetapi satu persatu mulai dari tempat tinggal yang baik Tuhan setiakan. Kemudian karir yang terus berkembang dengan sangat baik juga dan seterusnya. sehingga kami melihat bahwa memang Tuhan membuat kami takjub melalui langkah iman kami yang pertama dengan kami mengalahkan ketakutan kami untuk datang ke Jakarta dan memang Tuhan buktikan. Akhirnya melalui semua proses yang harus kami lalui kami menjadi takjub dengan langkah awal kami itu. Ya. Dan luar biasa lagi kami nggak Tuhan itu nggak berhenti dengan pekerjaan imannya dalam hidup kami. kalau kita tahu faith huruf yang ketiga adalah huruf I. I itu bagi kami mengartikan integrity. Di dalam iman kami juga belajar apa itu integritas. Jadi ketika kami pindah ke Jakarta kami kan sudah ada satu anak. Tuhan udah karunian kami satu orang anak yang kami juga sebagai orang tua kami itu belajar. karena nggak ada bukunya kan saat kita menjadi orang tua. Nah integritas itu berbicara tentang kejujuran berbicara tentang tanggung jawab berbicara juga tentang komitmen. Kami belajar bahwa saat kami beriman kita nggak bisa cuma sekedar omong aku beriman kami beriman. Tapi kami harus bisa menyatakan itu kepada anak-anak. Anak-anak nggak bisa melihat apa sih bukti itu apa sih? Nggak bisa lihat itu apa sih? Nggak bisa. Kita harus menunjukkan itu ke anak. Nah itu yang membuat kami sampai saat ini pun kami terus belajar tentang integritas. Jadi di dalam iman kita juga belajar apa itu integritas. Terus? Ya berikutnya kalau dari huruf ketiga adalah bicara mengenai keempat bicara mengenai huruf T thankfulness ya ini mungkin bagaimana kami waktu itu juga meminta kepada Tuhan berharap gitu ya karena kami sudah punya anak yang pertama dan kami berdoa kepada Tuhan untuk diberkati dengan anak yang kedua tapi itu tidak ternyata tidak melalui proses yang mudah mungkin istri saya akan menceritakannya itu. Ya. Di dalam iman juga ada thankfulness ucapan syukur ya saudara. Jadi saya waktu itu hamil. jadi setelah memang kami berdoa saya hamil tapi ternyata di kehamilan saya yang kedua saya diizinkan untuk keguguran. Itu suatu pukulan bagi kami karena kami sama-sama karena waktu itu sudah sangat mengharapkan. Ya kami sangat mengharapkan dan kami juga tidak pernah ada riwayat dari keluarga kami juga yang dulu-dulu orang tua kami keguguran gitu loh. Jadi suatu experience pertama bagi kami dan ternyata Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan izinkan kami terus meminta kami berdoa lagi jika Tuhan kehendaki gitu kan. Kami boleh dapat anak kedua. Di tahun yang berikutnya kami saya hamil lagi jadi kehamilan yang ketiga dan itu gugur lagi. Itu sampai membuat kami itu sampai berpikir kenapa ya Tuhan apakah ada salah dengan kami apa ya gitu kan. Terus bagi manusia kita mungkin pernah lah ya mungkin sudah-sudah pernah mengalami juga tapi di satu titik Tuhan roh kudus itu ingatkan kami jangan lupa untuk timefulness bersyukur di dalam iman itu ada ucapan syukur teruslah bersyukur teruslah bersyukur dalam kondisi apapun akhirnya oke kami bersyukur dan kami ubah doa kami kami gak minta lagi anak kedua. Jadi kami cuma sampai di titik Tuhan terserah deh kalau memang Tuhan cuma kasih satu kami syukur itu dan kami mau bertanggung jawab integritas terus mendidik anak kami menjadi yang terbaik eh tapi ya itulah di saat kita bersyukur di saat kita tetap berharap dan bersyukur Tuhan malah memberikan lagi jadi saya hamil anak yang keempat begitu hamil ini kami memutuskan jangan cepat-cepat ke dokter ya karena takut kalau nanti keguguran lagi kayak gitu kan tapi puji Tuhannya Tuhan menghendakinya juga saat itu dan puji Tuhan anak kedua kami tumbuh dengan sehat sampai sekarang gitu ya ternyata tidak berhenti di sana ya dimana di saat kami lakukan ucapan syukur kami terhadap semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami tanpa kami rencanakan eh Tuhan berkati kami lagi dengan anak yang ketiga dengan proses yang kehamilan yang cukup baik gitu ya dan yang menarik adalah sebetulnya seperti tadi barusan saya sampaikan ini bukan anak yang sebetulnya kami rencanakan gitu tetapi Tuhan berikan jadi kami melihatnya meresponnya ini sebagai satu bonus yang luar biasa dari ucapan syukur kami dan kami sungguh bersyukur gitu ya walaupun ini bukan sesuatu yang kami rencanakan tapi kami melihat ini bukti kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa dan kita sangat bersyukur dengan anak kami yang ketiga ini dan kalau kami boleh lihat kembali ke kilas balik kehidupan kami bagaimana Tuhan pertemukan kami kemudian kami harus melakukan langkah iman kami yang besar kami mengambil keputusan untuk pindah ke satu kota yang relatif baru untuk kami dan kami harus memulai dari nol semuanya tanpa ada ada apa bukti yang sudah kami lihat dulu dan kemudian kami harus melalui proses mulai anak yang kehamilan kedua yang gugur kehamilan ketiga keguguran kemudian kami sempat hampir berhenti meminta lagi tapi akhirnya dalam waktu kami bersyukur Tuhan berkati dengan anak yang kehamilan keempat menjadi anak kedua kami dan tidak berhenti di sana diberikan bonus anak yang ketiga yang luar biasa dalam semua itu proses Tuhan yang luar biasa Tuhan berkati kami secara luar biasa juga cukupkan semua kebutuhan kami nah ini betul-betul membuat kami menjadi di huruf terakhir dari faith ini adalah happiness nah itu kami melihat bahwa langkah iman kita ini pasti ujungnya akhirnya akan ditutup dengan happiness jadi pertama kita harus mengalahkan ketakutan kita yaitu fearless yang tadi huruf pertama tapi ujungnya jangan khawatir bahwa akan ditutup selalu dengan kebahagiaan sukacita happiness dan ini yang kita mau saksikan dan perjalanan hidup kami kami tahu belum berakhir di sini kami masih panjang bahkan kalau ditanya apa yang akan terjadi besok tidak ada yang tahu tetapi kami mau tetap pegang bahwa dengan semua bukti yang pernah Tuhan lakukan selama ini dalam kehidupan kami kami mau tetap jaga iman ini karena itu satu-satunya harta karun yang luar biasa menurut kami tidak ada yang lain selain iman dan sekali kembali seperti yang tadi kami sampaikan kenapa iman karena iman ini penggabungan benar-benar dua kuasa yang luar biasa kuasa dari Tuhan dan Tuhan memberikan kuasa dalam kehidupan kita untuk percaya sebetulnya dan ini dibutuhkan untuk mengaktifkan segala berkat segala apapun yang Tuhan merencanakan terjadi dalam kehidupan kita harus dimulai dari langkah iman ini ya sebelum kami menutup kesaksian kami saya teringat dengan satu firman yang selalu Tante Riki ucapkan saat kami selalu beribadah di salah tiga di akhir ibadah Tante Riki begitu hafal dengan ayat ini saya akan bacakan bahwa sudah-sudah semua di Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil Amin jadi saudara-saudara tetaplah percaya tetaplah beriman dan tapi juga iman itu harus ditempa iman itu harus dibentuk dengan apa? kita terus merenungkan taurat Tuhan taurat Tuhan yang tidak lain dengan Alkitab ya jadi kita terus bersekutu dengan Tuhan siang dan malam dan percayalah dengan iman apapun yang kita perbuat dalam kondisi apapun kita tidak akan pernah layu kita akan selalu berhasil ya jadi betul kita perlu terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan terus percaya dalam dengan beriman kepada bahwa Tuhan sudah memberikan bukti dalam kehidupan kita walaupun itu belum kita lihat ya kira-kira begitu sharing yang bisa kami bagikan kali ini Tuhan Yesus memberkati terkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati